Beralih ke informasi lainnya, warga Merauke menyambut gembira pengesahan tiga provinsi baru di Papua. DPR berharap pengesahan tiga provinsi baru bisa mempercepat kesejahteraan masyarakat setempat. Warga Merauke langsung mengibarkan bendera merah putih berukuran 75 meter x 10 meter. Begitu mendapat kabar, DPR telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua menjadi Undang-Undang. Dengan pengesahan ini, berarti akan ada lima provinsi di Pulau Cendrawasih, yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Tidak sedikit warga yang menari di halaman kantor Bupati Merauke. Awalnya mereka ingin konvoy di jalan raya, namun dilarang pihak kepolisian. Mereka bersyukur dan berterima kasih sekarang di Bank Selatan ini, di dunia provinsi Papua Selatan. Kami bersyukur kita menerima provinsi Papua Selatan bersama dengan masyarakat yang ada di kawasan sepukannya. Ini salah satu ungkapan kegembiraan bahwa Merah Bupi telah menerbitkan suatu hal yang sangat bersejarah yang didantikan oleh wilayah adat Aninha, yaitu Provinsi Papua Selatan yang sudah diperjuangkan 20 tahun. Nantinya, Merauke akan menjadi salah satu kabupaten di Provinsi Papua Selatan bersama tiga kabupaten lain, yakni Bovendigul, Mapi, dan Asmat. Di Jakarta, rapat paripurna DPR mengesahkan tiga rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang. Ketua DPR berharap penambahan jumlah provinsi di Papua bisa mensejahterakan masyarakat setempat. Terkait dengan Papua, ada tiga penambahan provinsi. Kami berharap bahwa pemerataan terkait dengan pembangunan infrastruktur dan ekonomi kemudian bisa dilaksanakan secara berkeadilan dalam melaksanakan semua hal yang terkait dengan sejahteraan rakyat yang ada di Papua. Nantinya, Merauke akan menjadi ibu kota Papua Selatan, Nabire ibu kota Papua Tengah, dan Jaya Wijaya menjadi ibu kota Papua Pegunungan. Tim Liputanam ISJTV melaporkan.